Bunda Asanti sampai panik lihat aksi keponakannya Fuji Utami di atas panggung. Bagaimana tidak berlanjut heboh saat Fuji tampil mengemaskan saat duet dengan artis Korea yang dipenuhi penonton bikin Asanti panik dengan aksinya-nya tersebut. Selain itu yang seperti kita ketahui nama Fuji belakangan ini kerap menjadi sorotan netizen usai adik dari mendiang Vanessa Angel itu dibanding-bandingkan dengan Aliah Masaid. melangsungkan pernikahan dengan Aliah Masaid. Ketenaran Fuji anti-utami putri terus dihujat netizen lantaran dia disebut-sebut terkenal akibat musibah atau tragedi kecelakaan kakaknya yakni Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Akibat kecelakaan maut itu, Fuji mendadak menjadi sorotan netizen hingga terkenal lantaran dengan dia merawat anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Terbaru kali ini, netizen terus melakukan serangan kepada Fuji. Bahkan ada yang menyebut bahwa adik dari Bibi itu masih mempunyai aura maghrib, gelap. Hal itu terlihat pada kolom komentar unggahan Fuji di akun media sosial Fuji Underscore-an yang terbaru. Terkenal karena tragedi, tulis netizen. Udah pake filter napa masih maghrib, tulis netizen. Item jelek dekiloh Fuji, tulis netizen. Banyak juga netizen yang merupakan fans Fuji membela gadis dari Hafaisal tersebut. Salut lho dia bajunya tetap sopan, tulis netizen. SMB ya keluargamu segera merasakan apa yege itu namanya tragedi endut badut. Iri lho ya sama Fuji, tulis netizen. Fujianti Utami Putri nama lengkap lahir 3 November 2002 adalah kreator konten, aktris, presenter, pemeran, youtuber, dan model Indonesia. Fujianti lahir di Jakarta pada 3 November 2002 dengan nama lengkap Fujianti Utami Putri. Fujianti merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, sekaligus satu-satunya anak perempuan. Dari pasangan Faisal dan Dewi Zuryati, pemilik sebuah toko kain di kawasan Tanah Abang, Jakarta yang berasal dari Payakumbu, Sumatera Barat. Fujianti memiliki tiga orang kakak laki-laki bernama Febri Andriansyah, Franz Faisal, dan Fadli Faisal. Fuji menuntaskan pendidikan sekolah menengahnya di SMA Negeri 32 Jakarta. Selama duduk di bangku SMA, Fujianti menjadi pemandu sorak yang tergabung ke dalam sebuah grup bernama Chats CRL Ading, seperti yang kita ketahui hal itu membuat Fuji tak nyaman. Lantaran ia tak ada masalah apapun baik dengan aliah atau tarik. Ia bahkan memohon supaya netizen tidak usah mengadu dombanya lagi. Pengakuan tersebut Fuji utarakan ketika podcast bersama Erika Charlina dan Rachel Fenya. Fuji Utami kembali mendapat komentar pedas dari netizen. Mereka meramaikan salah satu unggahan Fuji di Instagram dengan tulisan Fuji Aura Maghrib. Istilah tersebut memang sedang populer. Sampai jumpa di video selanjutnya.